assalamualaikum sobatani pada hari ini kita akan mempraktekkan teknik semai dengan menggunakan jaring jaring ini adalah jaring yang kita buat dari bahan nilon yang terbuat dari bahan nilon bukan yang untuk paranet ya yang bahan nilon yang lebih kuat nanti tujuannya adalah agar memudahkan kita pada saat pindah tanam nantinya jadi pada saat ini pindah tanam dengan umur bikin yang muda bisa kita gunakan waring ini dengan cara mengangkat sehingga putusnya akar tanaman akar padi yang kita semai tidak akan terlalu banyak pertama kita pasang waring di atas persemaian yang telah kita siapkan ini kita siapkan dulu kita rata dulu nanti setelah kita rata maka waring kita siap kita pasang kita gunakan bilah bambu untuk mengunci sisi yang satu terus menutupkan Kemudian kita tarik, kita tendangkan Dengan ukuran rahan yang telah sediakan Kita tarik kencang agar nanti bisa merata Terima kasih telah menonton Setelah kita pasang, nanti di atas waring ini Kita akan taburi media tanam Media tanamnya, yaitu berupa Tuku organik yang nanti kita campur dengan abu Sisa-sisa sekam, buangkan sekam Yang nanti kita tambahkan merata Kemudian nanti baru kita tumbarkan ini Mbak Ini berapa apa? Lemmah, Pak? Lemmah, uruk Ya setelah kemarin atau jaring ini tertutup media tanam semua Kita mencetuk tanah Beserta campuran abu Sisa pembakaran cerami Selanjutnya, ini bisa kita tebar di atas bungkanya Dalam merata Selanjutnya, ini bisa kita tebar di atas bungkanya Sudah penih merata semuanya Kita tutup lagi dengan abu dari pembakaran cerami Setelah penih kita tebarkan merata di seluruh permukaan Jadi poncetnya kita tutup dengan abu dari seluruh permukaan Dan ini untuk perlindungan ini Ini terpenuh Turang 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 Turangan Turang Turang selamat menikmati kita tiba pada sesi terakhir untuk penyemuan tadi metode warring ya, penggunaan warring saat ini bibit tanaman putaran ini saya tanam pada siam-siam umur 17 hari setelah sebar jadi kita coba apakah dengan penggunaan warring ini akan mempermudah kita dalam proses pencabutan bibit selama ini pada sistem konvensional atau sebar pada lahan biasa biasanya untuk bibit muda kendalanya adalah mudah putus pada batangnya dengan metode warring ini kita harapkan menjadi solusi agar petani tidak lagi tidak lagi setelahnya trauma dengan bibit muda karena ini sangat ditanjurkan agar tercapai anakan yang maksimal pertama kita ambil kemarin yang kita tancapkan sebagai pengunci untuk warringnya setelah itu kita angkat warring ini jadi warring ini kita angkat sedikit demi sedikit bibit yang kita dapat tinggal kita ambil kemudian dibersihkan sisa tanahnya akan nanti memudahkan dalam distribusi ke lahan kita lihat bibit akan mudah sekali kita angkat karena hanya menempel pada warring sehingga sama sekali tidak menyelitkan kita tinggal kita bersihkan sisa-sisa tanah yang menempel dengan sedikitnya akar tanaman yang terputus nantinya kita juga berharap tingkat stres tanaman saat kita pindah tanamkan ke lahan seminimal mungkin seminimal mungkin sehingga tanaman bisa langsung beradaptasi dengan lahan dan langsung tumbuh dengan baik demikian untuk edisi persamaan dengan menggunakan metode warring ini bibit umur 17 hari yang akan siap kita tanam besok ini tip dari saya terima kasih atas kunjungannya dan jangan lupa like, subscribe untuk channel saya ini terima kasih selamat menikmati